Untuk memperingati hari Kartini, AKBP Uri Nartanti yang menjadi kapolres wanita pertama di Kabupaten Pati mengajak pasukan poluan menyusuri desa terpencil yang menjadi sasaran program TMMD Reguler 101. Tidak sendirian, AKBP Uri bersama poluan didampingi dan dimpati Letkol Arief Darmawan dan Korps Wanita Angkatan Darat menyusuri desa Godo menggunakan motor trail. Mereka sempat menyambangi anggota TNI yang bekerja dalam program TMMD lalu memberinya bingkisan makanan. Setelah itu mereka menuju lokasi jalan yang menghubungkan Dukoh, Selowire, dan desa Godo untuk melakukan pengecoran. Kapolres langsung mengambil pasir, semen, dan batu untuk dimasukkan ke dalam molen. Setelah itu kapolres mengecor jalan yang dibantu dan tim Polwan, Kowat, dan anggota TNI lainnya. AKBP Uri mengatakan gerakan tersebut menjadi upaya bagi poluan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perempuan juga bisa berbuat untuk negeri. Dirinya mengaku apa yang dilakukan poluan dalam membantu TNI terinspirasi dari Raden Ayu Kartini yang namanya harum karena dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Bulan ini adalah bulan April, kita memperingati hari Kartini. Dan saat ini ada momen TMMD. Jadi kami perempuan di Kabupaten Pati, terutama Kowat, Polwan, Persit, Bayangkari mengambil bagian dalam kegiatan TMMD ini. Dan merupakan satu bentuk sinensita-sita dengan TNI, Polri, dan juga masyarakat untuk membangun bangsa dan negara ini melalui ketahanan di berbagai bidang, terutama di desa-desa. Apa yang dilakukan tadi, Bu, bersama dengan anggota TNI tadi? Kita mengambil bagian dalam kegiatan TMMD ini, masih tidak sepenuhnya, tapi kita memberikan motivasi dan support kepada rekan-rekan kerja kita yang sudah berbulan-bulan berada di sini. Aksi poluan membantu TNI mengecor jalan TMMD tersebut mendapatkan sambutan positif dari Dandim Pati Letkol Arief Darmawan. Dandim menilai aksi tersebut dapat menginergikan kerjasama antara TNI dan Polri yang selama ini terjalin dengan baik. Kebetulan bertepatan dengan perayaan peringatan hari karti ini, tentunya kami tidak ingin melepas momen yang sangat baik tersebut, yang sangat membahagiakan tersebut dengan melibatkan personel-personel dari Polres Pati, termasuk diantaranya Kuat di jajaran Kodam 4 di Ponegoro. Tentunya kita berharap dengan momen TMMD sekaligus peringatan hari karti ini, kita dapat menjalin lebih baik lagi tentang sinergitas TNI Polri, khususnya Kodem 0718 Pati dan Polres Pati. Dan tentunya kita berharap dengan momen yang baik di hari karti ini, emansipasi wanita juga akan lebih baik, para rekan-rekan kami dari Kuat maupun Polwan bisa menjadi inspirator dalam mengembangkan semangat perempuan-perempuan lain khususnya di Kabupaten Pati ini.